Bro, lo pernah kasih emosi ketika ada tindakan ataupun perlakuan dari orang lain yang bikin kesel diri lo sendiri? Bro, lo ketahui saat emosi lo meledak secara mendadak, ini bakal menimbulkan beragam dampak negatif kepada lo sendiri maupun orang lain. Pada konten kali ini, gue mau kasih cara buat lo yang kebetulan emosinya gampang meledak atau mungkin lo lebih familiar dengan istilah sebuah pendek. Seenggaknya ada 4 cara yang wajib lo coba dalam mengendalikan emosi yang bisa berdampak buruk bagi diri lo maupun orang lain. Pertama, menenangkan diri. Dengan lo menenangkan diri, lo mampu memberi kesempatan bagi otak untuk berpikir secara lebih rasional dan logis. Sehingga saat lo bisa menenangkan diri lo, lo gak mudah terus-terus emosi yang cepat meledak dan berdampak negatif kepada diri lo sendiri maupun orang lain. Selain itu, menenangkan diri juga dapat membantu mengurangi aktivitas sistem syarab simpatis, which is ini berguna banget mengurangi perasaan cemas atau marah yang dapat mengganggu pikiran rasional lo sendiri ketika marah. Kedua, berempati. Berempati merupakan kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan serta perspektif dari orang lain. Cara yang satu ini bisa ngebantu lo dalam mengendalikan emosi karena dengan lo berempati, lo bisa mencoba memahami alasan dibalik tindakan atau perilaku seseorang. Gak sampai situ aja, berempati juga bisa ngebantu diri lo untuk mengurangi kemarahan atau frustasi yang mungkin muncul karena kurangnya pemahaman terhadap situasi dan kondisi dari seseorang. Ketiga, paham dampak yang akan ditimbulkan. Saat lo menyadari dampak dari tindakan atau kata-kata yang dihasilkan dari emosi yang tidak terkendali, lo akan lebih cenderung untuk berpikir dua kali sebelum bertindak maupun berbicara. Lo bakal merasa kalau meredam emosi dan mengambil langkah-langkah yang lebih tenang dan terukur merupakan pilihan yang lebih baik untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan saat emosi lo meledak. Keempat, memaafkan dan melupakan. Cara yang gak kalah penting selanjutnya ketika lo sedang emosi adalah memaafkan dan melupakan. Memaafkan orang lain atau diri sendiri. Ngebantu lo melepaskan amarah, kecewa, atau kecemasan yang mungkin lo rasakan sebagai respons terhadap tindakan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Selain itu, memaafkan bisa ngebantu lo dalam memperbaiki hubungan yang gak usahak akibat konflik atau kesalahan dan membuka peluang untuk berkomunikasi, peredakan ketegangan, serta membangun kembali ikatan yang kuat dengan orang lain. Jadi, ini 4 cara buat lo dalam mengendalikan emosi. Pertama, menenangkan diri. Tenangin diri lo ketika emosi lo mau meledak. Ketika lo bisa mengendalikan emosi lo dengan menenangkan diri, lo gak mudah terselut emosi yang cepat meledak yang tentunya berdampak negatif kepada diri lo sendiri maupun orang lain. Kedua, berempati. Dengan lo berempati terhadap orang lain, lo bisa mencoba memahami alasan dibalik tindakan maupun perilaku dari seseorang. Ketiga, menyadari dampak yang ditimbulkan ketika lo emosi bisa ngebantu lo dalam meredam emosi dan mengambil langkah-langkah yang lebih tenang dan terukur merupakan pilihan yang lebih baik untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan saat emosi lo meledak. Empat, memaafkan dan merupakan kesalahan orang lain membantu lo melepaskan amarah, kecewa, atau kecemasan yang mungkin lo rasakan sebagai respons terhadap tindakan maupun peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, itu tadi empat cara dalam mengendalikan emosi. Semoga konten kali ini bermanfaat, mengedukasi, serta menginspirasi diri lo untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Sampai jumpa pada konten berikutnya.